Selain Krishnamurti, ada satu perwira tinggi, si Ferdi Sambo terlibat dalam kasus kopisianida. Rekayasa Sambo ini terbongkar, yang dia terlibat ini buat tim untuk membuat si Jessica ini ditahan 20 tahun penjara. Dia ini, tau kalian tau, biar gue kasih informasi lah ya, pengilangan CCTV jago kali. Pengobrak, ngabrik, pengedit-ngeditkan CCTV, paling oke. Demi pangkat dan jabatan, dikorbankannya si Jessica. Dikorbankannya orang yang gak bersalah. Demi karirnya, menjadikan di propram. Ini gue kasih tau ya, ini otak liarku ya, dan ada sebagian itu sawir-sawir di video, TikTok dan di video, video dan semuanya lah. Ada keterlibatan, oknum-oknum yang terjadi di kasus bergeraknya Joshua. Ada kejanggalan-kejanggalan, ada yang kita lihat, kesamaan kasus bergeraknya Joshua dengan Jessica ini weh. Nah, itu kata netizen, setelah Jessica mati, dua tahun kemudian, Joshua dibuat, istri mudanya, dua tahun kemudian, setelah berumah tangga, ini mau nurun otak liarku kayak gini weh. Ini kan si Akong sama tim-timnya ini ya kan, sama si inilah orang-orang ini, yang selalu membarikai yasa. Ketahuan. Dengan si ini, almarhum, berkarya Joshua. Mau gak mau, terapun lah si Akong, udahlah. Jadi orang-orang kayak gini, gak berharga sama dia nyawa. Lebih berharga dia nyawa ayam jago sama nyawa manusia. Netizen, mari kita sama-sama pantau. Kita bergerak ini kan, untuk membongkar kasus Jessica ini. Karena apapun ceritanya, Ferdisambo ini terseret. Dia ikut terlibat. Jadi kalau udah terbongkar, nanti Sianida, terbongkar kematian bergerak Joshua, mereka-mereka ini juga terbongkar nanti kasus Kak Jago. Terbongkar nanti kasus yang banyaknya anggota-anggota FMI yang mati. Terbongkar nanti WTC Gedung Putian di Amerika. Semua terbongkar. Ini ada kaitannya, nanti kalian bilang para netizen. Mama-mama ini lucu gala, hubungannya dengan WTC Gedung Putian yang udah ditembak, dihancurkan Bin Laden. Ada. Ini kelompotan-kelompotan ini, global ini. Sembarangan. Setiap orang yang udah ngerti dan udah mengetahui rahasia mereka, mereka harus budi. Sekalipun anak sendiri. Ini ku kasih tau ya, kenapa Ferdisambo ini, kita katakan, netizen katakan, terlibat dalam kasus si Anida ini. Terlibat dalam kasus si Jessica, pembunuhan si Mirna ini. Pertama, dia menyembunyikan kebenaran. Ini polisi tau kebenarannya. Ngerti dia. Tapi disembunyikan demi kepentingan pribadinya. Karena pada saat itu, pemerintah mau menaikkan jabatan para polisi. Jadi setiap para polisi yang ingin menaik jabatannya, dia harus memenangkan satu kasus. Teroris. Ketiga, entah kasus apa lagi lah, pokoknya ngeri-ngeri. Kalau semua polisi yang bisa membongkar habis kasus ini, dia naik jabatan. Dua, menyembunyikan kebenaran. Dengan cara menghilangkan CCTV. Memutar, mengubah-ngubah CCTV. Tangan yang gundur-ruo dibilang tangan Jessica. Banyak kalilah. Pokoknya ada sembilan video CCTV yang udah mereka rekayasa. Ini Sambu, orang yang paling ahli. Mutar-memutar, hilang-mengilang, obrak-mengabrak CCTV. Waktu kejadian itu, di pembantaian orang-orang FVI. Bisa CCTV hilang. Oke lah ya, CES. Penghilangan-penghilangan, pokoknya ini jurusan Sambu. Yang netizen dan semuanya kita yang selalu mengikuti kasus Jessica ini, yang perlu kita ingat, satu, Ferdis Sambu melejit pangkatnya setelah selesai kasus Yanida. Kedua, dia udah jadi Kadipropram. Bintang dua, ini. Gajinya setelah Kadipropram, 38 juta per bulan. Belum lagi uang masuk lah ya kan. Anggap masalahnya itu bagi kita. Kalau jujur, kalau memang benar menegakkan keadilan. Kalau 500 juta pun gajinya, kita nggak masalah. Setia kita bayar pajak untuk mengaji mereka. Iya kan, weh? Kalau bekerja dengan baik, Pak Sambu. Tapi, terbongkarnya kasus kriusua, terbongkarnya kasus si Jessica ini, menyusul terbongkar nanti kasus beberapa anggota FV yang sudah pindah alam. Menyusul lagi kebakaran kajagung, mencunsul lagi dan lain-lain dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak gini para netizen, biarlah kasus Jessica ini benar-benar dibongkar, benar-benar diungkapkan. Konten kreator, para orang-orang yang suka pengacara dadakan, sekolah hukum dadakan, kita ini nggaknya masalah. Mereka ini mau dapat uang masuk, mau nek pangkat, mereka ini mau mati, mau hidup, itu nggak ada urusan sama kita. Yang terpenting bagi kita, supaya mereka yang sudah jadi pejabat ini, benar-benar menegakkan kebenaran. Hukum memang benar-benar diadilkan seadil-adilnya di bangsa ini. Betul nggak, weh? Oke lah ya. Hush! Aku mau minum kopi. Viralnya tayangan film dokumenter berlatar kasus kopi Sianida, membuat nama Jessica Wongso kembali mencuat ke permukaan. Selain dinilai janggal, pernyataan-pernyataan ayah Mirna Salihin, Edi Dermawan yang diakini merupakan korban Jessica Wongso, juga ikut menjadikannya semakin menguat. Terlebih ketika membahas kasus Jessica Wongso dalam salah satu siaran bersama Karni Ilyas, ayah Mirna Salihin berulang kali menyatakan kalimat-kalimat ambigu. Bukan hanya gaya bicara Edi Dermawan yang menjadi sorotan, tetapi juga informasi berisi sejumlah nama polisi yang terlibat di dalamnya. Kasus kopi Sianida yang menewaskan wayen Mirna Salihin dan menjerat Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuhan berencana pada tahun 2016 lalu, kembali menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh perilisan film dokumenter Netflix berjudul Ice Pool, Murder Cafe & Jessica Wongso, yang mengungkap beberapa fakta baru yang belum pernah terungkap sebelumnya. Salah satu fakta yang mengejutkan adalah adanya dugaan keterlibatan sejumlah petinggi polisi dalam kasus ini. Menurut film dokumenter tersebut, ada aliran dana sebesar 100 miliar yang diduga sebagai suap untuk memuluskan proses penyidikan dan menuntutan Jessica Wongso. Nama-nama yang disebut dalam film dokumenter tersebut antara lain adalah Edi Hiarich, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga mantan anggota Komisi 3 DPR RI. Ia diduga menerima suap 100 miliar dari ayah Mirna, Edi Dermawan Salihin untuk mempengaruhi proses hukum Jessica Wongso. Ia juga diduga berperan dalam mengatur agar Jessica Wongso dijerat dengan pasal 340 KUHP yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau seumur hidup. Kris Namurti, mantan Direktur Sers Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani kasus kopi cyanida, ia diduga berkolusi dengan Edi Hiarich dan Edi Dermawan Salihin untuk memojokan Jessica Wongso. Ia juga diduga melarang penyidik menunjukkan barang bukti CCTV, yang menunjukkan Jessica Wongso tidak memasukkan cyanida ke kopi Mirna. Budi Waseso, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, yang pernah menjadi Kepala Baris Krim Polri. Ia diduga ikut campur dalam kasus kopi cyanida dengan mengirimkan tim BNN untuk mengambil sampel darah Jessica Wongso tanpa izin dari penyidik. Ia juga diduga memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, seperti mengatakan bahwa Jessica Wongso adalah pengguna narkoba dan memiliki riwayat depresi. Saya ini paling tahu siapa Sambo, siapa Krisnamurti, ungkap Ayah Mirna saat menjadi narasumber di acara siaran. Pengetahuan publik atas keterlibatan Ferdi Sambo dalam kasus penembakan membuat publik mulai diselimuti keingin tahuan. Selain Ferdi Sambo, nama Krisnamurti juga sempat terucap dari pernyataan Oto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso saat menjadi narasumber di sejumlah siaran. Sehubungan dengan nama Krisnamurti, Jessica Wongso juga sempat menyebut namanya saat hadir di persidangan. Dalam pernyataan di ruang sidang, Jessica Wongso menyebut bahwa sosok Krisnamurti merupakan dalang dibalik kematian Mirna Salihin. Anggapan senada juga sempat diucapkan oleh kuasa hukum Jessica Wongso yang menilai pernyataan Krisnamurti kepada Ayah Wayan Mirna merupakan petaka bagi kliennya. Kepada Edi Dermawan, Krisnamurti menjelaskan bahwa kematian Mirna akibat diracun sehingga perlu dilakukan pendalaman. Saat kasus kopi Sianida tengah menyita banyak mata dan telinga, Krisnamurti menjabat sebagai ditreskri Mumpolda Metro Jaya berpangkat kombes. Akibat penilaian tersebut, keinginan publik untuk membuka kembali kasus kopi Sianida yang menyeret Jessica Wongso kebalik jeruji juga kian sulit dibendung. Selain Krisnamurti, buntut dari tayangan Ice Cold yang berlatar kasus Jessica Wongso juga menyeret sejumlah nama lain seperti Tito Karnavian. Dalam kasus kopi Sianida, peraih Adi Makayasa 1987 sempat hadir ke tengah publik untuk merilis sejumlah informasi yang didapat dari Kepolisian Australia atau AFP. Selama menetap di Australia, Jessica Wongso dikabarkan terlibat dalam jumlah tindak pidana hingga sebanyak 14 kali dan percobaan gundir yang mendominasi. Banyaknya catatan kasus percobaan gundir mengindikasikan kondisi kejiwaan Jessica Wongso yang tidak stabil. Demikian seperti dirangkum Ayo Jakarta pada selasa 21 November 2023 dari channel Youtube Hiburan Populer. Selamat menikmati! Terima kasih.